Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? I hope you are happy and healthy Halo anak-anak Ketemu lagi dengan Ustadz dan Ustadzah Dalam pelajaran matematika Kali ini kita akan belajar tentang Jenis-jenis satuan waktu Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya Oke, mari kita simak materi berikut ini Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu Ada jam, ada menit, ada detik Nah, ternyata satuan waktu itu Tidak hanya jam, menit, dan detik lho Tapi ada juga hari, minggu, bulan, dan tahun Sekarang mari kita belajar nama-nama hari Anak-anak, dalam satu minggu ada berapa hari ya? Nah, sekarang coba kita cek ya Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Jadi, dalam satu minggu itu ada tujuh hari Selanjutnya adalah nama-nama bulan Ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Jadi, dalam satu tahun itu ada dua belas bulan Anak-anak, pernahkah kamu menghitung dalam satu bulan Misalkan bulan Januari itu ada berapa hari? Nah, supaya kamu bisa menghitung jumlah hari pada bulan tertentu Maka kita akan belajar menghitung jumlah hari pada bulan dengan kepalan tangan Sekarang perhatikan gambar kepalan tangan yang ada pada layar kalian Di situ ada keterangan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya Nah, di situ ada tonjolan, ada cekungan Nah, untuk menghitungnya ada ketentuannya Kita bisa memulai menghitung hari dimulai dari tonjolan Boleh dari depan atau belakang Asalkan dimulai dari tonjolan Nah, artinya apa? Nah, setiap tonjolan artinya itu berarti 31 hari Dan setiap cekungan itu artinya 30 hari atau 28 hari Khusus untuk bulan Februari Jumlah hari tiap bulannya itu terkadang ada 28 atau 29 hari Kalau tahun kabisat, berarti jumlahnya 29 hari Dan kalau bukan tahun kabisat, jumlahnya 28 hari Nah, ini bisa kamu praktekkan di rumah ya Bersama orang tuamu Ingat, dimulai dari tonjolan terlebih dahulu Oke? Nah, dari penjelasan tadi Kita bisa menentukan hubungan hari, minggu, bulan, dan tahun Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik ya Satu ambat sama dengan 100 tahun Satu windu sama dengan 8 tahun Satu tahun sama dengan 12 bulan Satu tahun sama dengan 52 minggu Satu tahun sama dengan 365 hari Satu bulan sama dengan 4 minggu Satu bulan sama dengan 30 hari Dan satu minggu sama dengan 7 hari Ini kalian hafal ya Biar bisa ketika mengerjakan soal-soal Oke, selanjutnya kita akan mencoba berlatih latihan soal Contoh, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat A. 4 bulan sama dengan titik-titik hari B. 288 bulan sama dengan titik-titik tahun Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sekarang coba kalian perhatikan ya Kita akan menyelesaikan soal yang A dulu Nah, tadi ketentuannya Satu bulan itu sama dengan 30 hari Yang ditanyakan sekarang 4 bulan itu sama dengan berapa hari Jadi, kita kalikan 4 bulan sama dengan 4 dikali 30 hari Hasilnya adalah 120 hari Jadi, 4 bulan sama dengan 120 hari Selanjutnya, kita selesaikan soal yang B 288 bulan sama dengan tahun Berapa tahun ya maksudnya ya Nah, satu tahun itu ada berapa bulan anak-anak? Ada 12 Jadi, kita bagi ya 288 dibagi dengan 12 Hasilnya sama dengan 24 tahun Jadi, 288 bulan sama dengan 24 tahun Demikian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini Cukup mudah kan? Nah, tentunya kalian harus hafal Hubungan antara tahun, bulan, minggu, dan hari Supaya bisa menyelesaikan soal-soal Yang nanti akan Ustaz-Ustazah berikan kepada kalian Ustazah ingatkan lagi Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati